Tidak perlu ditakuti, tapi justru yang penting dipersiapkan dan ditunggu kedatangannya. Apa artinya kita menakuti sesuatu yang pasti? Mengenang Al-Mahrum Kiyaji Buya Syakur Yassin, seorang tokoh agama Islam yang berjiwa nasionalis. Dalam agama Islam, ia seorang ulama dan ustadz yang lebih mengedepankan toleransi dengan tidak menyingkuk-nyingkuk dan menyakiti perasaan agama lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan pusat terakhir Kiyaji Buya Syakur Yassin sebelum beliau wafat. Oleh karenanya, saya mengharapkan kepada teman-teman untuk menonton atau menyaksikan video ini sampai selesai, baru saudara berkomentar, supaya saudara dan saya tidak gagal paham dan memberikan komentar yang kurang tepat. Nah, inilah dia pesan paling terakhir Kiyaji Buya Syakur Yassin sebelum beliau beseway. Dan pesan saya terakhir, kematian tidak perlu ditakuti, tapi justru yang penting dipersiapkan dan ditunggu kedatangannya. Apa artinya kita menakuti sesuatu yang pasti dan tidak bisa dihindari daripada kita lari-lari, ngumpet-ngumpet, di bankr-bankr, di benteng-benteng kebal, kecekek mangsa burunga sirap. Dimana saja pasti ketekak oleh kematian. Walaupun domfi buruji musayyadah sekalipun di benteng-benteng yang tebal, tenak abe. Ya sudah, tidak usah menarikan diri, malah justru kita mempersiapkan diri. Terima kasih, Tuhan. Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini, kuberikan kepada siapapun. Di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya, tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun. Kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Selamat menikmati. Dunia masih berduka dengan kepergian Bapak Kiai Ustadz Buya Syakur. Tokoh agama yang sangat dikagumi oleh banyak kalangan. Bukan hanya dari kalangan muslim saja, tetapi dari semua agama. Karena setiap kata-kata ujaran ataupun nasihat yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang membangun, yang selalu menjaga toleransi, serta kebersamaan. Sekalipun beliau adalah orang yang terkenal di kalangan agama Islam, tetapi kata-katanya tidak pernah menghujat ataupun membenci, serta mengajarkan perpecahan kepada agama-agama lain. Sungguh memang ironis ketika orang-orang bahkan pengagum daripada Kiai Ustadz Buya Syakur ini menaruh nama itu di dalam hati mereka. Dengan cepat pula Tuhan memanggilnya. Memang semua adalah waktunya Tuhan. Selamat jalan buat Bapak Kiai Ustadz Buya Syakur yang dikasihi oleh banyak orang. Nah saudaraku ini berkati oleh Tuhan, ternyata sebelum berpulangnya beliau, beliau pernah bertutur atau menyampaikan pesan-pesan terakhir yang sebenarnya siapapun tidak mengetahui atau memahaminya. Ternyata setelah beliau sudah pergi, video ini kembali beredar dan semua pengagumnya merasakan kesedihan yang amat dalam. Siapapun yang mendengarkan pesan ini, saya percaya akan terguga hatinya. Dan semoga lewat pesan ini banyak orang-orang, khususnya dari kalangan agama-agama yang berbeda, yang sering bertikai, mulai membenahi diri, hati, jiwa, dan juga batin. Agar ketika kita menjadi orang-orang yang mengakui orang-orang yang beragama, maka kitalah orang-orang yang harusnya memelihara kedamaian, ketentraman, dan kebersamaan. Video singkat pesan terakhir daripada Kiai Ustadz Buya Syakur, kiranya semua pecinta atau pengagumnya dalam ajaran ataupun didikan yang selalu disampaikannya kepada orang banyak, kita bisa menerima pesan terakhirnya dan kita ikhlaskan agar almarhum Kiai Ustadz Buya Syakur tenang di sisi Tuhan yang maha kuasa. Dan buat saudara-saudara yang selama ini telah menerima ataupun sempat mendengarkan ajaran ataupun didikannya, tetaplah menjadi orang-orang yang bijaksana, terlebih murid-murid daripada almarhum yang belajar di pesantrennya, atau juga teman-teman dari kubat Kristen yang sempat interes ataupun senang dengan kejujuran ataupun kecerdasan daripada almarhum, Kiai Ustadz Buya Syakur ini, tetap semangat, kita berdoa, Seperti pepatah mengatakan, patah satu tumbuh seribu. Kita percaya bahwa orang-orang benar selalu akan ada dan Tuhan memberikan untuk mendampingi setiap umat dari segala kesombongan ataupun dari segala kecongkakan, kejahatan, dan keangkuhan. Sebab Tuhan pasti akan mengirimkan, memberikan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berwawasan luas, pemberani, dan tulus, serta penuh kasih untuk menjaga ketentraman kedamaian bagi negara tercinta Indonesia. Nah teman-teman itulah dia video pesan paling terakhir Kiai Haji Buya Syakur Yasin sebelum face away, saudara. Di dalam video tersebut, Kiai Haji Buya Syakur Yasin mengatakan, jangan takut kematian. Karena kematian itu adalah sesuatu hal yang sudah pasti dan betul-betul dan sangat pasti. Jadi menurut Kiai Haji Buya Syakur Yasin, mengapa kematian tidak akan ditakuti? Karena sesuatu yang pasti tidak perlu ditakuti. Yang perlu Anda lakukan sebelum Anda face away atau sampai pada waktunya Tuhan memanggil Anda adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi pilihan kematian itu datang ungkapnya, saudara. Wow, luar biasa. Sama seperti ya prinsip kitab suci itu Alkitab. Karena Alkitab mengatakan, jangan takut, ya. Jangan takut pada kematian. Karena kematian itu adalah pintu untuk menuju kehidupan yang selanjutnya. Karena iman Kristian ini meyakini bahwa tak ada kehidupan setelah kematian. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita untuk menghadapi kematian tersebut? Dan bagaimana kita supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal atau menikmati kehidupan selanjutnya? Tidak ada hal lain dan tidak bukan. Yang pertama, Anda harus percaya Yesus Kristus. Setelah percaya Yesus Kristus, Tuhan dan Joros selama satu-satunya, Tentu Anda tiap-tiap hari mempersiapkan diri untuk menghadapi bila terjadi di dalam kehidupan ini. Dan teman-teman, di dalam kepergian, K.H.J. Buya Syakur Yassin, di dalam umat agama muslim sendiri, ada oknum-oknum yang sangat tidak dan tidak senang terhadap beliau. Ada oknum-oknum agama muslim sendiri yang benci terhadap K.H.I. Buya Syakur. Ada yang mengatakan, K.H.I. Buya Syakur Yassin sudah murtad. Wah, ada banyak komentar-komentar netizen-netizen not agama muslim sendiri di kolom komentar di mana video saya beberapa hari yang lalu, ada yang mengatakan begini, Ini ustadz kebanggaan Oten. Mereka mengatakan demikian, Mereka ini ulam dan ustadz kebanggaan Oten. Ya, kami jadi curiga bahwa dia adalah seorang bendita. Wow, sakingnya mereka ya tidak suka terhadap beliau. Mereka menuduh bahwa beliau sudah jadi bendita. Sementara beliau, dia tetap mengimani dan beriman terhadap agamanya. Ya, tetapi ajaran beliau tidak menyinggung-nyinggung perasaan agama lain. Dan ajaran beliau sangat nasionalis. Beliau itu tidak suka yang gitu-gitu seperti ustadz yang penghina salib itu yang mengatakan di salib ada jen kafir. Nah, itu yang sebenarnya dihujat sebenarnya. Dan tidak ditiru, bahkan ditiladani gaya hidup seorang pemimpin semacam itu. Karena dia memang sangat fanatik terhadap simbol iman, agama lain. Nah, komentar dari muslim ini menunjukkan kebencian terhadap Gihaju Biasyaku. Kenapa, Sudara? Seharusnya dari sisi kemanusiaan harusnya ia menunjukkan empati ketika seseorang mengalami kematian atau meninggal dunia. dengan menunjukkan adab dan perkataan yang baik. Namun teman kita, oknang muslim ini, yang satu ini, yang menunjukkan kebenciannya yang sangat besar. Dengan mengatakan kalimat yang tidak kepantas dan juga tidak beradab. bahkan dia mencurigai Gihaju Biasyaku Biasyaku seorang buddita. Ya. Padahal beliau adalah sosok yang berdakwah tanpa merang iman dan agama lain. Ya. Menurut saya, mungkin teman kita, muslimin, lebih suka ulama-ulama yang mengajarkan kebencian. Lebih suka ulama-ulama yang mengajarkan bermusuhan. Ya. Makanya ia tidak suka terhadap ceramah. Ceramah. Dan bahkan mereka menyerang secara pribadi. Yaitu pribadi beliau. Wah, 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 wah. Hehehe. Hehehe. Itulah mereka ya, teman-teman. Ya. Ulama yang jujur, seorang tokoh yang nasionalis, seorang tokoh yang sangat jujur di dalam ajarannya. Dalam agama Islam, ia adalah seorang ulama, seorang ustad, yang lebih mengerupakan toleransi, dengan tiga menyingkuh, angkaman akhir, di dalam celana-celamanya, ia sangat menghargai antara umat orang agama, lalu difitna, dan ditubuh sebagai seorang buddita. Hehehe. Kacau logika orang yang satu ini ya. Hehehe. Nah, teman-teman, oleh karena yang di akhir video ini, saya akan menyampaikan berita tentang sukacita atau goodnya supaya kita semua. Itu tentang keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus pasti adanya. Tidak, moga-moga, tidak oleh karena perbuatan baik, bukan karena kesalahan. Sebab perbuatan baik dan kesalahan, saudara tidak mungkin memastikan jajarkan kekudusan Allah. Jadi, mengapa? Karena sebuah dan saya sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi, dosa tidak mungkin bercampur dengan Allah. Hanya oleh anugerahnya saudara-dumat saya dapat diselamatkan. Namun, oleh sebab itu, Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Dan satu-satunya jalan keselamatan saudara-saudara dan saya mendapatkan keselamatan. Itu adalah sebuahnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Misalnya dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorangpun yang sampai kepada Bapak. Kalau tidak, melalui aku kisah perhasil pasal 4 ayat 12 dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. sebab di dalam kolom langit tidak ada yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Philippi 2 ayat 9 itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menarumihakan kebenarnya nama di atas segala nama. Sebab Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama, segala bentuk, segala nama makhluk yang ada di dalam alam semesta itu atau semesta ini. tinduk nama Yesus Kristus yang berkuasa dan yang lain. Oleh karena saya mengajak teman-teman untuk senantiasa berpikir kembali menganalisis dan merenuhkan Tuhan Yesus telah menanti anda dan mengulur ketangannya untuk kembali kepada Surah Surah dan saya tidak akan binasa melalui memperoleh hidup yang kekal. video saya kali ini sampai bertemu di video saya selanjutnya. Sudah Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.